hai 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 so kali ini saya mau mereview bagaimana rasanya setelah sepeda motor terutama new fiction diberi peninggi sok depan dan belakang Hai Nah jadi kalau depan ini saya tambahin anu ya kayak sambungan gitu ya dan panjangnya kalau dari penjualnya sih bilangnya 12 apa 10 cm ternyata kalau ternyata setelah dicek itu tingginya sekitar 12 atau 15 cm lah nah terus yang belakang itu saya beli kontrol juga eh kata penjualnya nambah 4 cm Oke ya kalau misalkan dihitung-hitung secara matematis yuk matematis naik naik tinggi setelah apa 4 cm itu ya lumayan lah lumayan tinggi Hai dan apa namanya depan saya ini majat hai 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 ngomong-ngomong Hai kaki tanda murung muengguk rasanya gimana jadi pertama kali saya nambah peninggi peninggi sok di depan dan belakang itu rasanya semakin tinggi yoyolah pas ini dan lebih tegak lebih tegak lebih tegak ngomong macet manek Hai ini kisih garae sumpuk aja nih Hai dah salah posisi manek Hai yang pertama itu tambah tinggi dan tambah tegak saya tinggi badan saya itu 183,5 cm meteran lah 184 lah dan pertama itu saya pakai ban gede itu ban tapak lebar itu enggak jenjit nampak sempurna tapi agak nekuk Hai tapi pasti tambahin peninggi badan peninggi sok ini depan sama belakang eh saya jenjit tapi enggak terlalu jenjit balet sih jenjitlah henti nih terus kalau untuk segi keamanannya bagaimana kalau menurutku yo selama pemakaianmu itu enggak uraan selama pemakaiannya enggak terlalu berlebihan save-save aja kalau bikin kalau mau dibuat adventure kayak yang belasak-belasak gitu yoi yombu manek ya Allah waklam tapi tergantung jalannya juga sih dan tergantung tergantung apa berat berat apa namanya berat sih berat yang ditanggung sama sepedanya itu juga soalnya kemarin itu sebelum masang peninggi sok itu saya sempat pikir-pikir kayak gini kalau misalkan dibuat jalan kayak jalan singkirannya wajur banget ini yoke aman gak sih ternyata ada yang bilang anak YVCI juga itu aman-aman aja tertentu ada yang pakai selama lebih dari tiga tahun yang aman-aman aja kok ya wes lah terus kalau kalau masalah kontrol ini masalahnya Dianu kemarin itu saya pernah baca artikel kalau pakai kontrol apa termarket atau maaf variasi itu kadang bisa menyebabkan patah gitu loh bisa patah kalau misalkan enggak bener gitu masangnya ya ya bener juga sih ternyata kalau misalkan pasang kontrol aftermarket itu yo bikin patah juga ternyata dan kalau misalkan lebih berat-berat apa namanya berat yang ditanggung kalau misalkan dari menurutku pribadi lebih nyaman dan lebih tegak luweh enak banget terus kalau misalkan apa namanya empuk enggaknya setelah ditambahi kontrol aftermarket itu gimana rasanya yo ada yang bilang kalau setelah ditambahi kontrol sama sok depan itu sok peninggi sok depan itu banyak yang bilang lebih keras sedikit lebih atos lah menurutku sih tapi ada benernya juga ini aja agak keras tapi yo that's not problem for me itu bukan masalah buat saya jadi wis nikmati aja lah tapi by the way enak-enak aja kok terus apalagi manfaatnya tambah ketok gagah temenan tambah gagah serius tambah gagah banget eh selain tambah gagah Oh ya kalau misalkan ketemu bersama orang turing tambah serius apa enak tambah sering bisa apa padahal enggak seneng turing hahaha eh semayak HP Hai penampakannya kayak gini loh lukan Hai tambah tinggi Hai tambah jangkung Hai Yes naik dulu so kita mau ke aku mau foto-foto dulu di sana nanti ada yang menunggu sudah ada sepeda motoran sama Mas Widi Oke cincit valet pos ya begitulah sedikit review dari saya jangan lupa like comment share sama subscribe jangan lupa subscribe temen malam motovlogger lainnya link ada di bawah this is monong envy out abone ol